Pembebe memberikan peringatan adanya kemungkinan fenomena cuaca El Nino dalam beberapa bulan mendatang. Indonesia mulai memasuki curah hujan di bawah normal atau El Nino sudah di depan mati. El Nino bisa memicu kekaringan di sejumlah daerah di Indonesia. El Nino merupakan sebuah peristiwa alam ketika suhu permukaan laut di samudera Pasifik menjadi hangat dari biasanya. Hal ini tentunya menyebabkan perubahan pola cuaca global yang signifikan. Salah satu yang terdampak adalah sektor pertanian. El Nino yang mengakibatkan kemarah atau kekeringan berkepanjangan. Karena curah hujan yang rendah mengakibatkan tanah menjadi kering sehingga menyebabkan proses produksi pertanian terganggu. Untuk mengantisipasinya, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Demanusia Pertanian melakukan peningkatan pemahaman petani dan penyuluh serta mendorong implementasi teknik mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh volume ke-6 tahun 2023. Dengan mengangkat tema adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap El Nino, pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 25 Mei 2023 di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Menggunakan metode pelaksanaan pembelajaran secara online dan offline atau hybrid dengan total 30 jam pembelajaran. 1.800.000 peserta hadir secara offline dan online yang berasal dari petani, penyuluh pertanian, dan insan pertanian lainnya. Diharapkan semua peserta yang mengikuti pelatihan ini, baik dari penyuluh dan petani, serta insan pertanian lainnya, dapat meningkatkan ketahanan terhadap dampak El Nino dan menjaga produktivitas sektor pertanian guna menjaga keberlanjutan dan ketahanan pangan. Selamat datang beserta pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Pertanian ke-13 Juta. Terima kasih telah menonton!